Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Di episode sebelumnya Para kaum yang menantang Nabi Shu'aib alaihi salam Untuk menurunkan gumpalan-gumpalan dari langit Langsung Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala langsung Mengurus angin Dari langit yang memporak-porandakan mereka Sehingga Mereka lari pontang-panting Berlindung di dalam rumah-rumah Atau di dalam gua-gua Dan itu menyebabkan Sebagian banyak kaum dari kalangan lelaki Atau perempuan Beriman Kepada Nabi Shu'aib alaihi salam Atas kebenaran ucapannya Kemudian Setelah angin tersebut sudah meredah Raja Abu Jad Raja kaum Madian Menyuruh para pengawalnya Serta kaumnya yang masih kafir Untuk menyelidiki para kaum yang sudah beriman Apa tujuannya Untuk mengajak Mereka yang beriman kepada Nabi Shu'aib Kembali Kepada agama sebelumnya Dengan Mengancam Kalau tidak mau kembali Akan diusir Atau dibunuh Seperti di dalam firman Allah Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri Dari para kaum Shu'aib berkata Wahai Shu'aib Pasti Kami akan mengusir engkau bersama Orang-orang yang beriman Dari negeri kami Kecuali Engkau Mau kembali kepada agama kami Nabi Shu'aib alaihi salam Lantas berkata Apakah kamu akan mengusir kami Kendati pun kami tidak suka Nabi Shu'aib alaihi salam Menjawab ancaman mereka Para kaum kafir matian Beliau berkata Para kaum yang beriman Tak akan kembali kepada kalian Dalam keadaan menuruti hati nurani mereka Toh kalau mereka Kembali kepada kalian Itu pun di dalam keadaan terpaksa Karena mereka Karena mereka sudah benar-benar beriman Nabi Shu'aib alaihi salam Nabi Shu'aib alaihi salam Meneruskan perkataannya Seperti yang ditulis di dalam firman Allah Qad iftarayna ala Allahi kadiban in'udna fi millatikum Baada idh najyanallahu minha Wa ma yakunulana anna a'udha fiha illa a'yya sya'allahu rabbuna Wa si'arabbuna kulla syai'in ilma Allahi tawakalna rabbana fta'bainana Wa baina qawmina bilhaqi Wa antakhairul fatihain Sungguh Kami telah mengadang-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah Jika kami kembali kepada agama kamu Setelah Allah melepaskan kami darinya Melepaskan bencana Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya Kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu Hanya kepada Allah kami bertawakal Ya Tuhan kami Berilah keputusan Antara kami dan kaum kami Dengan hak Dengan adil Engkau lah memberi keputusan terbaik Surah Al-A'raf Ayat Delapan puluh sembilan Persahabatku sekalian Yang masih setia Menonton channel ini Setelah itu Tiba-tiba ada angin yang membawa hawa panas Dan Suram Kelam Meniup mereka hingga membuat mereka itu menceburkan diri Ke dalam sumur Ke dalam sumur Mereka malah Mereka malah tambah sombong Tambah menantang-nantang Karena mereka mengira itu hanyalah syihir Dari Nabi Masih akan terus berlanjut Masih akan terus berlanjut Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus jutaan lalat berwarna abu-abu Yang senantiasa mengerubungi mereka Dan lalat-lalat itu kemudian menggigitnya Lalat-lalat tersebut Bisanya atau upasnya Itu sama seperti bisanya kalajengking Dan terkadang lalat-lalat tersebut bisa membunuh anak-anak mereka Allah ta'ala sibukkan mereka dengan wabah lalat Sehingga Mereka tidak punya waktu Untuk menyakiti Nabi Shu'aib alaihi salam Dan sebagian kaumnya yang beriman Setelah itu Datang lagi angin panas menghembuskan mereka Sehingga membuat mereka mengungsi ke tempat lain Dan angin panas tersebut seakan-akan mengikuti mereka Walaupun mereka berpindah ke tempat yang lain Sehingga mereka selalu berpindah-pindah cari tempat yang aman Baunya angin itu mencium Oh dimana kaum matian dia langsung mengikuti Oh dia orang matian angin itu langsung mengikuti Dan Nabi Shu'aib alaihi salam Masih tak berhenti memperingatkan mereka Kalian tak bisa lari dari azab ini Kecuali kalian bertawabat Kata beliau Mereka ini sungguh di luar batas Tapi Dan menghantam para kaum yang sombong itu Lalu membakar kulit-kulit mereka Maka ketika keputusan kami datang Kami selamatkan Kami selamatkan Kami selamatkan Nabi Shu'aib alaihi salam Mengambil harta-harta yang tersisa Dari kaum matian Dan membagikan Pada para kaum fakir miskin yang mu'min Dan Lalu Beliau Menikahi seorang wanita Dan mempunyai anak-anak yang cantik Nabi Shu'aib alaihi salam Berserta keluarganya Bermukim Di wilayah matian Masih bermukim disitu Sampai akhirnya Dia diuji oleh Allah Dengan dibutakan pandangan matanya Hingga kemudian datanglah Nabi Musa alaihi salam Dan Nabi Shu'aib Menikahkan putrinya dengan Nabi Musa alaihi salam Pada sahabatku Sampai disini Perjumpaan kita Akan kita lanjutkan Ke seri-seri kisah-kisah Nabi Yang lebih dahsyat Lebih unik lagi Kita akhiri kajian ini Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh